Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel penonton series game mengebar kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Spoiler Wudong Giangkun Atau Martial Universe Season 5 Episode 1 versi manhuanya Ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lindong telah berhasil menjadi juara Dalam kompetisi klan Lin Dan ia pun kini terpilih untuk dikirim Ke kompetisi super untuk dipilih lagi Menjadi peserta perang besar 100 dinasti Lindong pun kini juga telah Mendapatkan senjata baru yang sangat langka Yaitu pusaka puncak penjara berat Lindong pun lalu dikirim Ke kaisaran bersama Lin Langtian Sebagai wakil dan membawa nama Keluarga Lin Scene lalu kini diperlihatkan Di ibu kota kekaisaran Dayan Terlihat disitu sangat ramai Dan juga terdapat bangunan-bangunan yang megah Lindong pun sangat kagum Akan tetapi menurut Xiaodei Hal itu ia anggap biasa saja Dan tak ada yang spesial Patriak pun menjelaskan Kalau memang ini adalah tempat Keluarga kekaisaran tinggal Ada berbagai macam kekuatan besar Yang berkumpul di tempat ini Kaisar adalah pemimpin orang-orang pada umumnya Tapi bagi para ahli bela diri Dia melambangkan sesuatu yang berbeda Walaupun mereka tidak memimpin kekaisaran ini Orang-orang terkuat dari kerajaan ini Masih anggota dari keluarga kaisaran Yaitu keluarga Mo Mendengar hal itu Lindong pun jadi kagum Patriak pun lanjut menjelaskan Bahwa jadi disinilah Kompetisi unggulan antar pemuda akan digelar Lima orang terkuat dari kompetisi ini Akan mengikuti perang besar seratus dinasti Dan semua anggota delapan kekuatan besar Juga mengikuti turaman ini Patriak pun lalu menunjukkan sesuatu kepada Lindong Yaitu Kepada Pak Tua Yang ternyata itu adalah pemimpin sekte Tianluo Yaitu Liu Luo Dan di sebelahnya adalah anggota elit dari sekte Luo Yang bernama Du Yun Du Yun pun disitu langsung memperhatikan Lindong Bahwa dia merasa ada wajah yang tak dikenalnya dari pihak klan Lin Dan ia mengira bocah itu adalah Lindong Yang akhir-akhir ini lagi viral Akan tetapi menurut Du Yun Lindong adalah master yang biasa saja Tapi dia sangat tertarik Karena kabarnya kekuatan Lindong sama seperti Lindang Tian Dan makhlak Seketika Du Yun pun menyerang Lindong Dengan energi yang berwujud pedang Jelas hal itu membuat Lindong sangat terkejut Dengan serangan kuat dari pedang yang terbuat dari energi wan itu Dan bam Lindong pun dengan cepat menahan pedang itu Tanpa menyentuhnya sedikit pun Jelas saja litu membuat Du Yun terkejut Karena Lindong bisa menahan serangannya dengan kekuatan mentalnya Ketua sekte pun segera menyarankan Agar Du Yun jangan coba-coba mengganggu Lindong Lindong pun segera menatap tajam kepada Du Yun Dan menanyakan apa maksud dari perbuatan Du Yun itu Hal itu membuat Du Yun jadi kekuk dan mengatakan Kalau yang ia lakukan hanyalah bercanda Agar dia lebih akrab dengan Lindong Dan menurutnya ternyata Lindong benar-benar kuat Karena bisa menahan serangannya dengan sangat mudah Lindong pun berterima kasih atas pujiannya Dan ia mengatakan kalau pedang energi wan dari Du Yun juga sangat hebat Du Yun pun dengan sopan lanjut mengatakan Kalau dia merasa terhormat atas perhatian dari saudara Lindong Dan jika nanti mereka bertemu di turnamen Du Yun pun memohon Lindong agar jangan kasar-kasar kepadanya Di saat Lindong masih geranan dengan perkataan itu Patriak pun lanjut menjelaskan kalau Du Yun adalah salah satu kontestan favorit untuk masuk 5 besar di kompetisi super ini Dan Lindong juga harus waspada dengan kontestan lain Karena kali ini ada selusin kekuatan yang berbeda yang telah mengirimkan utusan mereka untuk mengikuti kompetisi ini Sehingga betapa sulitnya untuk menjadi salah satu dari 5 terbaik di kompetisi unggulan ini Dan kini ada seorang yang sedang memperhatikan Lindong dan tampaknya dia sangat kesal dengan Lindong Dan ternyata itu adalah Huang Pu Ying yang saat ini datang dengan Huang Pu Jing dari klan Huang Pu Huang Pu Ying disitu punya dendam khusus dengan Lindong Karena ternyata ia sangat menyukai Nona King Zhu Dan karena Nona King Zhu pernah menyebut nama Lindong Ia pun jadi cemburu dan ia akan mengejar Lindong jika nanti bertemu di turnamen Ia pun juga berandai-andai Jika ia berhasil memasuki salah satu sekte super Pasti hal itu akan merebut perhatian dari Nona King Zhu Huang Pu Jing yang merupakan rekannya pun juga tak habis pikir Kenapa di klannya ada jenius aneh yang seperti Huang Pu Ying Tapi disitu Huang Pu Jing sangat kagum dengan Lindong Yang hanya dalam 2 tahun sudah jadi begitu kuat Sehingga ia percaya kalau Lindong pasti akan sukses Dan menjadi salah satu wakil dari kekaisaran Yan Dan disitu Patriak pun lanjut berkata Kalau ia mendengar Lindong pernah berurusan dengan Wang Yan Lindong pun lalu teringat kalau dulu ia pernah mengajar Wang Yan Patriak pun mengingatkan agar Lindong berhati-hati Karena klan Wang sangat terkenal akan sifat pendendamnya Dan klan itu dipimpin oleh Wang Lei Seorang master dahap nirwana seperti dirinya Wang Yan adalah anak keduanya Sementara itu anak pertamanya bernama Wang Zhong Dia adalah orang terkenal di kekaisaran Dan kini Wang Lei pun menyapa Patriak Lin Fan Dimana Wang Lei pun kini mengolok Patriak yang di turnamen sebelumnya Tim klan Lin dikalahkan oleh klan Wang Lin Fan pun dengan santainya menyuruh agar Wang Lei jangan sombong dulu Karena selama ini ia juga tak bersantai-santai Dan Patriak Lin Fan dengan penuh keyakinan tak sabar untuk melihat hasil turnamen tahun ini Lindong pun menilai kalau kedua klan ini pasti telah banyak berkonflik Dan kini Wang Yan pun mulai menyapa Lindong Lindong pun dengan tenang menanggapi Wang Yan Wang Yan pun disitu segera melaporkan kepada kakaknya Bahwa Lindong itulah yang dulu telah mengajarnya di prasasti kuno Dahuang Dan kini Lindong pun baru pertama kalinya bertemu dengan Wang Zhong Mereka berdua pun saling berhadap-hadapan Wang Zhong pun mengaku kalau ia sering mendengar Lindong dari cerita adiknya Lindong pun mengira kalau adik Wang Zhong pasti sering bercerita yang buruk tentangnya Wang Zhong pun lalu mengaku kagum dengan Lindong yang berhasil melakukan semua itu Walaupun Lindong masih berada di tahap awal manifestasi Dan bahkan ia juga mendengar kalau Lin Lang Tian pun tak bisa mengalahkan Lindong Dan disitu Lin Lang Tian pun lalu balas berkata Kalau ada kalanya pemula seperti Lindong beruntung bisa mendaratkan satu atau dua pukulan Tapi keberuntungan saja tidak akan bisa mengalahkan kekuatan sejati Jelas-jelas itu membuat Lindong kesal Tapi ia masih memendam kekesalannya Dan kini Wang Zhong pun mengatakan kalau ia nantinya tak akan memberikan ampun Walaupun kepada Lin Lang Tian Dan ia pun lalu memperingatkan Lindong Kalau dia akan menunjukkan pada semua orang kalau ada harga yang harus dibayar ketika sudah menjelekkan klannya Lindong pun dengan mantapnya balas berkata Kalau begitu akanku buat semua orang tahu siapa saja yang macam-macam denganku Hmm akan pulang sambil menangis Scene lalu beralih dimana saat ini kompetisi super akan dimulai Dan MC pun berteriak bahwa Kaisar Mo telah tiba Seketika kini muncul banyak prajurit yang berbaris dan memberikan jalan kepada Kaisar Lindong yang penasarin pun langsung memperhatikan seperti apa Kaisar Mo yang menguasai kekaisaan besarian itu Dan kini Kaisar Mo yang telah muncul pun langsung menyapa semuanya dan berkata Haha sudah bertahun-tahun tidak berjumpa Teman-teman lama sepertinya kalian semua sudah jadi lebih kuat lagi ya Seketika semuanya pun langsung memberikan hormat kepada Kaisar Kaisar Mo pun segera menyuruh semuanya untuk menurunkan tangannya Dan tak perlu untuk sungkan-sungkan karena mereka sudah kena lama Melihat hal itu Lindong pun langsung menatap tajam dan matakan Orang ini level kultivasinya lebih tinggi daripada Patriak Ketika memasuki tahap nirwana Setiap kenaikan tingkatnya Memerlukan bil energiwan dalam jumlah yang luar biasa banyak Keluarga Bang Sahawan memang hebat Dan juga yang ada di belakangnya adalah sang pangeran ketiga Moling Kudengar dia sudah berada di tahap akhir manifestasi Tapi entah kenapa Wajahnya benar-benar terlihat cantik Aku tidak akan terkejut kalau seandainya tiba-tiba ada yang berkata Kalau dia itu sebenarnya perempuan yang memakai baju laki-laki Kaisar Mo pun lalu mengumumkan bahwa kompetisi unggulan pemuda ini dilaksanakan setiap 20 tahun sekali Dan sebagai wakil dari para anggota keluarga kekaisaran Kaisar Mo menyambut semuanya di ibu kota ini Ia pun lanjut menjelaskan Kalau kekaisaran Yan begitu beruntung memiliki pemuda-pemuda yang sangat berbakat Ia pun berharap semua orang yang ada di sini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan Ia pun tidak akan berjara panjang lebar lagi dan menyuruh semuanya untuk ikut dengannya menuju ke arena Di mana kompetisi akan digelar Sementara kini Lindong pun merasa kalau pangeran ketika sedang memperhatikannya Dan benar saja Mo Ling pun kini menghampiri Lindong dan menyapa Lindong Ia pun memastikan apakah benar itu ada Lindong yang sekarang lagi viral Jelas hal itu membuat Lindong sangat terkejut Dan bahkan pangeran Mo Ling pun tiba-tiba saja menyelami Lindong Dan mengaku senang ia bisa bertemu dengan Lindong Dan dengan wajahnya yang sangat tampan dan feminis Ia pun memberi senyum khusus kepada Lindong Dan berkata kalau ia sangat senang bisa berkenalan dengan Lindong Hal itu membuat Lindong jadi salting Apalagi Mo Ling masih saja memegang tangan Lindong Lindong pun jadi grogi dan panik Melihat hal itu Mo Ling pun segera minta maaf kepada Lindong Sikap dari Mo Ling itu membuat Lindong benar-benar salah tingkah Bisa-besanya sang pangeran tampaknya sangat berhatian kepadanya Dan ternyata hal itu memang sengaja dilakukan pangeran ketika itu Untuk membaca kekuatan Lindong Kaisar Mo pun lalu bertanya kepada Mo Ling Bagaimana menurutnya tentang Lindong Mo Ling pun menilai kalau Lindong sangat mengagumkan Menurutnya klan Lin tahun ini sangat beruntung Karena mengirimkan dua orang jenius berbakat Kaisar Mo pun lanjut bertanya Jika Lindong jadi lawan Mo Ling Berapa persen kemungkinan Mo Ling akan menang Mo Ling pun menjelaskan kalau Lindong punya banyak teknik rahasia Dan kalau bicara soal kesempatannya untuk menang melawannya Mungkin perkiraannya hanya sekitar 60% Jelas hal itu membuat Kaisar Mo menjadi kaget Dan Mo Ling pun lanjut menjelaskan Kalau benar Lindong bukanlah seseorang yang bisa diremehkan Dan karena itulah sebabnya Ayahnya menyuruhnya untuk berhati-hati kepadanya Sang Kaisar pun lalu menyuruh Mo Ling Untuk selalu menjalin hubungan baik dengan Lindong Shiodi yang saat ini melihat Lindong salah tingkah pun lalu bertanya Sebenarnya apa yang terjadi terhadapnya Lindong pun lalu mengatakan kalau pangeran itu Walaupun ia seorang pria Tapi wajahnya sangat cantik dan suaranya sangat enak Membuatnya jadi merasa takut Menurut Lindong Pangeran Mo Ling tidak sesederhana kelihatannya Dia benar-benar cermat seperti para tetua yang hadir di sini Lindong pun lanjut berkata Ketika dia menyentuhku Ada perasaan luar biasa yang mengalir di seluruh tubuhku Walaupun aku yakin Dia tidak mengetahui tentang pusaka baru dan simbol kuno pelahap Tapi dia pasti menyadari kalau aku menyembunyikan sesuatu Tidak hanya itu Selain hebat dia juga rendah hati Bahkan Lindong Tiang dan Wang Zhong tidak mungkin bisa sebanding dengannya Dan kini Kaisar Mo mulai memberikan pengumuman kepada semuanya Bahwa inilah tempat di mana kompetisi super antar pemuda akan dilaksanakan Di sini akan dipilih 5 orang pemuda terbaik untuk mewakili ke Kaisaran Yan di perang besar 100 dinasti Selain bisa bergabung dengan salah satu sekte super Klan mereka juga akan diberikan hadiah yang cukup besar Kompetisi unggulan antar pemuda ini dibagi menjadi 3 tahap Tahap pertama adalah pertarungan antara 3 orang Hanya satu pemenang yang bisa maju Dan tahap kedua Dan tahap kedua dan ketiga adalah duel satu lawan satu Antara para pemenang tahap sebelumnya Dan di akhir tahap ketiga Hanya 5 orang yang akan tersisa Di mana mereka akan mengikuti perang besar 100 dinasti Kaisar Mo pun lalu merilis nomor peserta Yang dengan cepat langsung ia sebarkan secara acak ke semua peserta Para peserta pun segera mengambil nomor mereka termasuk Lindong Dan Lindong kini mendapat nomor peserta yaitu nomor 9 Lindong pun kini jadi penasarin Siapa yang akan menjadi lawannya di antara sekitar 56 peserta Apakah itu Duyun, Wang Zhong, ataukah Lindong pun juga berharap tak bertemu dengan Lindong Tian Dan kini semua peserta pun dipersilakan untuk memasuki arena melalui pintu yang sudah ditentukan Sedangkan semua pemimpin klan dan para supporter dipersilakan di kursi penonton Dan sebelum memasuki arena Kepala Patriak Lin Fan pun memanggil Lindong dan juga Lindong Tian Dia memberikan pesan kepada mereka berdua dan berkata Dengar semua orang sudah tahu tentang permusuhan kalian Dan aku tidak akan menyuruh kalian berdua untuk berbaikan Lagipula bagi para ahli master Yang penting adalah menjadi yang terkuat Jadi biar ku tekankan ini sekali lagi Siapapun yang berhasil meraih kemenangan Akan menerima dukungan penuh dari klan kita Dia juga akan menjadi kandidat pemimpin klan selanjutnya Yang kalah harus menerima kenyataan ini Lindong pun segera berjalan memasuki arena dan ia pun berkata di dalam hati Lin Lang Tian Mari kita akhiri semuanya di sini Karena yang akan menang adalah aku, Lindong Lindong pun mulai masuk dan di depannya Ini sudah ada dua orang yang akan menjadi lawan Lindong Dan mereka sudah menunggu kedatangan Lindong Salah satu lawan Lindong pun langsung berkata Hei, tidak kusangka kalau lawan kita adalah Lindong Pemuda yang selalu dibicarakan semua orang akhir-akhir ini Sementara satunya lagi berkata Kau kurang beruntung Karena harus melawan dua orang dari sektek gunung Kami akan bekerja sama untuk memastikan Kau tidak akan lolos ke babak selanjutnya Lindong pun jadi terkejut Karena ia akan dikeroyok oleh dua orang Dan ia pun balas berkata Eh, eh, kenapa kalian akrab sekali Coba lihatlah aku dan Lin Lang Tian Tidak akur sedikit juga, tidak apa-apa kan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyemalur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya